Intro Cie, dua, tiga Binsana sadonya, jangan lupa sabar nonton video ko Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya Binsana bisa menonton video-video terbaru dari kami Komen serta share ke kawan-kawan yoh Halo sobat kabarantau kembali lagi bersama kami Gimana kabarnya untuk sobat semua? Apakah baik-baik saja? Kami harap juga baik-baik saja ya Untuk kali ini kami akan membahas tentang pengusaha bas di Padang Tetapi sebelum lanjut ke videonya yoh Mari sama-sama untuk menekan tombol like, komen, serta subscribe-nya ya sobat Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman Agar tidak ketinggalan berita dari kami Terima kasih Pengusaha bis berdarah Minang ini menarik untuk dikulik Sebagian besar tujuan mereka membuka perusahaan otobus Adalah karena banyaknya orang Minang yang merantau Mereka sengaja ingin memberikan kenyamanan pada masyarakat Minang Saat ingin pulang kampung Bis merupakan alat transportasi umum darat Yang banyak digunakan untuk berpergian khususnya Untuk pulang kampung selain angkutan udara dan laut Selain harganya yang terjangkau dibanding pesawat dan kapal Bis juga lebih efisien dikarenakan Biasanya ketersediaan rutenya cukup komplit dibandingkan pesawat dan kapal Maka dari itu masyarakat banyak yang lebih memilih alat transportasi yang satu ini Maka dari itu kami akan membahas tentang deretan pengusaha bis yang berdarah Minang Berikut ini adalah daftar pengusaha bas Indonesia yang berasal dari Minangkabel Yang pertama ada Bahaudin Sutanbar Bang Sonan Kuniang Bahaudin adalah pendiri perusahaan otobus naikilah perusahaan Minang Atau yang biasa disebut NPM Ia merintis NPM pada 1937 di Padang Panjang Hingga kini NPM masih eksis dan dikelola oleh generasi ketiganya Yaitu Anggavir Cansa Yang kedua ada Anas Sutan Jamaris Perusahaan otobus aman nyaman dan sampai tujuan yang biasa disingkat sebagai ANS Yurnalis adalah perusahaan yang didirikan oleh ANAS Sutan Jamaris pada 1960 Hingga kini perusahaan ini masih eksis dengan telah memiliki trayek di Sumatera dan Jawa Yang ketiga ada Yurnalis Salah satu pengusaha bas yang belum lama merintis ini adalah Yurnalis Yurnalis merintis perusahaan otobus Mutia Putri Mulia yang biasa disingkat NPM di Tanah Datar pada 2019 lalu Trayek dari PO NPM sendiri sudah menyebar hingga Sumatera dan Jawa Meskipun terbilang baru, yurnalis termasuk sukses dalam menjalankan bisnisnya tersebut Dikarenakan fasilitas yang didapat di bisnisnya ini tersebut cukup bagus sesuai dengan harga yang tersebut Yang keempat ada Hasanuddin Adnan Bis SAN tentu tidak begitu asing untuk beberapa orang PO Siliwangi Antarnusa atau yang biasa disebut bis SAN adalah perusahaan yang didirikan pada 1978 dan terpusat di Bengkulu Begitu familiarnya bis ini tentu juga masih eksis sampai sekarang Yang kelima ada Alizar Datua Bagindo Alizar Datua Bagindo adalah pria kelahiran Bukit Tinggi yang menetap di Lampung Ia merintis usaha bis Bumarang Jaya sejak 1974 dulu Akan tetapi bis Bumarang Jaya ini juga tentunya masih eksis sampai 2023 sekarang Yang keenam ada John Samti John Samti mendirikan PO Yohan Prima 1988 di Palembang Bas ini melayani perjalanan dengan trayek dominan Palembang-Sumbar PO bis yang terkenal dengan bis berkelir kuning ini sedang naik daun di wilayah Sumatera Selatan Misi PO-nya adalah untuk menghadirkan moda transportasi darat dengan layanan yang memuaskan dan nyaman Awal berdiri, PO Yohan Prima hanya melayani beberapa trayek saja Namun seiring waktu, trayek PO ini telah tersebar di Sumatera Yang ketujuh ada Nazar Zakaria PT Transportasi Ekspres Jaya adalah perusahaan bis yang didirikan oleh Nazar Zakaria pada 1977 Bas ini melayani rute AKAP dan AKDB Selain menggunakan armada yang nyaman bagi penumpang PO Transport Ekspres Jaya juga memberikan fasilitas yang bagus Dengan memberikan pelayanan dan fasilitas kelas eksekutif PO Transport Ekspres Jaya menyediakan armada bernama Kudo Gadang dan Niniak Mamat Keduanya memiliki filosofi yang menggambarkan pelayanan kelas atas dari PO Transport Ekspres Jaya Yang kedelapan ada Gus Maliadi PO Bas Family Raya Ceria adalah perusahaan yang didirikan oleh Gus Maliadi pada 1996 di Bangkok, Jambi Saat ini bas ini telah melayani perjalanan ke berbagai daerah Seperti dengan nama busnya, PO Family Raya Ceria ini memberikan pelayanan bepergian bersama keluarga yang aman dan nyaman Di awal berdiri, Bas Family Raya Ceria hanya memiliki dua armada bus yang melayani trayek Bangko-Padang-Bukit Tinggi Kini trayek yang dilintasi oleh Bas Family Raya Ceria sudah berkembang Hingga melewati Padang, pesisir Selatan, Solok, Payakumbu, dan bahkan mencapai wilayah Jawa Tengah Yang kesembilan ada Afrinaldi PO Bis Epastar adalah perusahaan yang eksis mulai 2010 silam Pada awalnya perusahaan ini hanya terfokus pada bis pariwisata Namun seiring berjalannya waktu, kini bis Epastar melayani perjalanan ke berbagai daerah Bis Epastar ini juga telah tersebar di beberapa kota di Indonesia Terdapat beberapa agen yaitu agen bis Epastar Tangerang, Palembang, Bukit Tinggi, Jakarta, Padang, Bekasi, dan Bandung Itulah deretan pengusaha bas Indonesia yang berasal dari Minangkabau Selain cukup membantu dalam moda transportasi jika ingin pulang kampung ke Padang Para pengusaha bis ini juga sudah ada yang melebarkan sayap usahanya sampai ke Pulau Jawa Baik sampai disini penjelasan kami tentang deretan pengusaha bis berdarah Minang ya Sobat Semoga pembahasan ini cukup membantu Sebelum kami akhiri, tak lupa kami ingatkan untuk jangan lupa menekan tombol like, komen, serta subscribe-nya ya Sobat Terima kasih sudah menonton video dari kami sampai selesai Dan juga jangan lupa bahagia Terima kasih sudah menonton!